Apa yang dijelaskan oleh penasehat hukum sama kamu Sebelum memberikan keterangan Ya saya cuma bertanya Ini apa, apa, saya kan gak tau apa-apa gitu Langsung poinnya aja saudara-saudara Saya mau menggali kebohongan dia Bapak Ketua Majelis Apakah dia memberikan keterangan Karena sudah ada dalam benaknya tentang keterangan yang akan diberikan Atau keterangan yang diberikan itu adalah keterangan Yang betul-betul dia lihat, dia rasakan Jadi mohon Bapak Ketua Majelis supaya sedikit aja untuk menggali hal tersebut Ada seperti itu? Tidak ada arahan dari pendamping pengacara Tidak ada? Iya saya bertemu di Mabos langsung ketemu sama penyidik Sudah saya disuruh cerita tentang kejadian Di Megelang berangkat dari tanggal 2 sampai pulang gitu aja Waktu di tanggal 4 Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan Saudara Joshua mengangkat korban Yang mengangkat putri Benar yang mulia Dan itu memang saya lihat Tapi disitu saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan Jangan gitulah bang Mengatakan kepada Joshua padahal itu tidak benar Saya tidak berkata seperti itu Tapi saudara lihat Saya melihat yang mulia Saksi mengatakan bahwa Pak Efes Lebih sering disaguling yang mulia Dan saudara saksi Sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes Baik disini yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi Berkenan Enggak nanti ada waktunya sendiri Baik ya Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak kagal paham Kejanggalan susi ART Verdi Sambo dalam persidangan Dicurigai pakai handsfree dan juga dikendalikan dari jauh ART keluarga Verdi Sambo dan putri Candrawatnya bernama susi hadir di persidangan berada E pada Senin kemarin 31 Oktober ART susi dimintai beberapa keterangan yang kemudian dinilai majelis hakim tidak konsisten Keterangan susi yang dinilai sering berubah-ubah itu membuat majelis hakim jengkel Karenanya sehingga majelis hakim kemudian mempertanyakannya Selain sering berubah-ubah susi ternyata juga sering menjawab pertanyaan dengan sangat cepat tanpa dipikir dahulu Atau setelah diperingatkan maka kemudian menjawab dengan sangat lambat Hal tersebut membuat jaksa penutup umum curiga Bahwa ada yang mengajari jawaban susi dari jarak jauh Bahkan jaksa juga kemudian mencurigai apakah susi menyimpan alat pendengar atau handsfree di balik gerudungnya Saudara saksi di dalam memberikan keterangan apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree atau tidak Ada yang mengajari saudara? Tanya JPU pada saksi susi dikutip dari Youtube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Namun kemudian susi menjawab bahwa dirinya tidak ada yang mengajari Ketika menjawab pertanyaan dari majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum Tanya sekali namun JPU juga kembali menanyakan apakah dirinya tidak menyimpan alat pendengaran handsfree di balik kerudungnya Namun susi kembali menjawab tidak ada Namun apapun jawaban susi tidak bisa mengelak bahwa dirinya telah membuat keterangan yang berubah-ubah dari BAP dan juga keterangannya yang sekarang Sehingga majelis hakim menilai hal itu adalah sebuah kebohongan Selain itu hakim juga menganjam susi yang artiver disambung akan menjadi tersangka Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghancam asisten rumah tangga ARTV disambung susi Ditetapkan sebagai tersangka apabila memberikan kesaksian yang terus berubah-ubah Hal itu disampaikan hakim saat JPU terus mencecar susi Lantaran keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP miliknya maupun saksi lainnya Saudara penuntut umum besok dia akan diproses dengan saudara kuat besok rabu Nanti kita lihat sendiri udah biarin aja Nanti pada saat dia berubah baru kita tetapkan sebagai tersangka disitu Kata majelis hakim di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober Susi diketahui terus memberikan pernyataan yang berbeda dalam kesaksiannya Di sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadier J Dengan terdakwa Barada E pada hari kemarin Baik hakim dan JPU mengingatkan bahwa susi dapat diancam pidana Apabila tidak memberikan saksi sebenar-benarnya Beberapa keterangan susi yang berbeda Yakni keterangan bahwa Brigadier J belum sempat mengangkat Putri Candrawati di rumah Magelang Dalam BAP susi menyebut Brigadier J mengangkat Putri dan melihatnya menurunkan Putri Kemudian keterangan selanjutnya terkait susi yang melihat Brigadier J mengendap-endap di rumah Magelang Dalam kesaksiannya susi mengaku tidak melihat Brigadier J saat naik maupun turun tangga dari dan menuju kamar Putri Dalam kesempatan itu kuasa hukum Barada E Ronita Lepesi meminta hakim Mengenakan pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu terhadap susi Hakim berminyatakan akan mempertimbangkan permohonan kuasa hukum itu Di sini majelis ini terkait dengan aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHAP Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman pasal 242 Dikenakan pasal 174 7 tahun Mohon dicatat terima kasih majelis Kata Roni Baik kami pertimbangkan Ucap majelis hakim Susi menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdi Sambu yang hadir memberikan keterangan Dalam sidang dengan terdakwa Barada E Dalam perkara Barada E didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Novriensya Joshua Utabarat Atau Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambu Kompleks Polri 23 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 Barada E diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama dengan Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Brip KRR, dan Kuat Ma'ruf Atas perbuatannya itu berada E didakwa melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Berikut ini adalah kejanggalan dari kesaksian Susi, ART Ferdi Sambu yang begitu membingungkan Yang pertama perintah Kuat Ma'ruf untuk mengecek Putri Dalam kesaksiannya, Susi mengaku menerima perintah dari Kuat Ma'ruf selaku sopir Sambu untuk mengecek kondisi Putri Chandrawati Yang dikatakan terjatuh di kamar mandi pada 7 Juli Sehari sebelum insiden penembakan itu terjadi Susi menyebut Kuat memintanya yang sedang berada di dapur untuk mengecek keadaan Putri di lantai 2 Hakim lalu bertanyaannya bagaimana Kuat tahu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2 padahal ia berada di lantai 1 Menanggapi pertanyaan Hakim, Susi mengaku tidak mengetahui apapun Ia hanya mengatakan di perintah Kuat untuk mengecek kondisi majikannya Selain itu Hakim juga mempertanyakan kesaksian Susi Ia mengaku melarai Kuat dan Brigadir J yang sempat ribu di tangga menuju kamar Putri Hakim menyaksikan keterangan Susi lantaran Kuat dan Brigadir J saat itu berada di bawah Sementara Susi di lantai 2 Saya mau nanya, masuk akal gak sih cerita saudara ini? Saudara menemukan Putri tergeletak Saudara meminta tolong, saudara bercerita tadi Kuat dengan Josua berantem Jangan kau naik, masuk akal gak? Tanya Hakim Wahyu Ketika saudara minta tolong kan berharap siapa saja yang mendengar saudara naik Untuk membantu Kok saudara bisa memastikan Kuat menghalangi Josua? Tahu dari mana? Cejar Hakim Wahyu Om Kuat naik ke lantai 2, habis itu Om Kuat lihat Josua mungkin di bawah mau naik ke atas Jelas Susi Yang kedua, peristiwa membopong Putri di Magelang Susi juga mengatakan Brigadir J belum sempat mengangkat tubuh Putri Candrawati saat berada di Magelang pada 4 Juli Keterangan Susi ini berbeda dengan keterangannya di BAP Dalam BAP Susi mengatakan melihat Brigadir J mengangkat Putri dan menurunkannya Hakim lantas menguji kebenaran pernyataan Susi Hakim bertanya, alasan Putri sering diangkat-angkat seperti yang disampaikan Susi Sekaligus alasan Susi memberikan keterangan berbeda di BAP Menanggapi pernyataan Hakim, Susi mengaku tidak tahu alasan Putri sering diangkat-angkat ajudannya Ia mengaku keterangannya di BAP dibuat dalam kondisi panik karena dipanggil polisi Soal itu dalam peristiwa 4 Juli juga sempat disebutkan bahwa Barada E melarang Brigadir J membopong Putri Dengan mengucap jangan gitulah Bang, hal itu lantas dibantah Barada E Ia menegaskan tak pernah sama sekali berkata demikian Saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah Bang Mengatakan padahal Joshua Padahal itu tidak benar, saya tidak pernah mengatakan seperti itu Ucap Barada E Arka dilahirkan Putri Candrawati Susi sempat bersih keras bahwa anak buksu, sambung dan putri Arka merupakan anak kandung putri Susi berusaha meyakini bahwa Arka benar anak kandung majikanya Namun belakangan Aju dan Sambu, Dadan Miftahulak mengungkapkan bahwa Arka merupakan anak hasil adopsi Mendengar pernyataan Dadan, Susi pun mencabut keterangannya sendiri Soal anak, saya cabut Ujar Susi 4. Sambu sering di rumah Saguling Susi mengatakan padahal Sambu sering berada dan menginap di rumah Saguling Hal ini lalu dibantah oleh Barada E Menurut Barada E, Sambu justru lebih banyak berada di rumah Bangka Hanya akhir pekan Sambu menuju rumahnya di Saguling Sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di Jalan Bangka untuk Sabtu Minggu baru balik ke Saguling Begitu ujarnya 5. Lokasi Isolasi Mandiri Rumah di Durian 3 disebut Susi sebagai lokasi isolasi mandiri Sambu dan keluarga saat terkena COVID-19 Namun pernyataan itu dibantah oleh Barada E Yang mengatakan Sambu tidak pernah diisolasi di Durian 3 Melainkan di rumahnya yang berada di Jalan Bangka Untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka yang mulia Setelah saudara FS terkena COVID-19 setelah itu anaknya perempuan yang datia kena COVID-19 juga Dan isolasinya juga di Jalan Bangka dan tidak pernah ada isolasi di Durian 3 Jelas perada E Ajudan Sambu dan juga sempat mengaku bahwa isolasi mandiri tidak dilakukan di Durian 3 Melainkan di Jalan Bangka Mendengar pernyataan itu Susi pun mencabut keterangannya Saya dulu pertama masuk di Durian 3 Saya Cahut Ujar Susi Yang keenam senjata laras panjang Saat ditanya game Susi mengaku tidak pernah melihat senjata api laras panjang di mobil dari Magelang menuju ke Jakarta Namun padahal menurut Barada E senjata api itu berukuran cukup besar sehingga tidak mungkin bila tidak terlihat Menurut saya saudara saksi melihat karena jelas banget cukup besar yang mulia Dan di mobil kan kita cuma berempat orang Dan pasti kelihatan Susi menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdi Sambu yang hadir Memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa Barada E Dalam perkara ini Barada E didakwa melakukan pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Noviansyah Joswal Tabarat Di rumah dinas Ferdi Sambu Kompleks Polri Durian 3 Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton